Selamat datang di Kota Pariaman Hai guys, ketemu lagi di Rizka HH Channel Sekarang kita lagi ada di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat Kota Pariaman ini berjarak 56 km dari Kota Padang dan 25 km dari Bandara Internasional Minangkabau Tadi kita dari arah Tiku dan juga Sungai Limau menuju ke arah Kota Pariaman Buat teman-teman yang penasaran dengan Kota Pariaman atau teman-teman yang rindu dengan kampung halamannya Pariaman dimanapun teman-teman berada, silakan ikuti video ini sampai selesai Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Rizka HH Channel dan jangan lupa di klik tanda lonceng dan dapat memberi tahuan video-video terbaru kita karena kita selalu berjalan-jalan dari satu kota ke kota lainnya dan juga dari satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya Kota Pariaman ini merupakan hamparan dataran rendah yang landai yang terletak di Pantai Barat Sumatera dan terdapat beberapa pulau kecil seperti Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tangah, Pulau Angso, dan Pulau Kasian Nah saat ini kita berada di daerah yang namanya yaitu Naras dan yang di sebelah kiri kita ini adalah Masjid Raya Tiga Koto Naras Kota Pariaman ini juga dikenal dengan Pesta Budaya Tahunan yaitu Tabui yang prosesi acaranya dimulai pada tanggal 1 Muharram sampai pada puncaknya yaitu 10 Muharram setiap tahunnya Tabui ini sudah digelar sejak abad ke-19 Masehi Tabui merupakan bagian dari peringatan hari wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Hussein bin Ali pada tanggal 10 Muharram Sejarah mencatat Hussein beserta keluarganya wafat dalam perang di Padang Karbala Kata Tabui sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu Tabut yang berarti Peti Kayu Nama tersebut mengacu pada legenda kemunculan makhluk berwujud kuda bersayap dan berkepala manusia yang disebut Burak Legenda tersebut mengisahkan bahwa setelah wafatnya sang cucu Nabi kotak kayu berisi potongan jenazah Hussein diterbangkan ke langit oleh Burak Berdasarkan legenda inilah masyarakat Pariaman membuat tiruan Burak yang sedang mengusung Tabut di punggungnya Dan prosesi acara Tabu ini disaksikan puluhan ribu pengunjung dari penjuru Sumatera Barat maupun penjuru Indonesia dan juga turis asing yang tidak mau melewatkan tradisi yang selalu digelar tiap tahunnya di Pariaman ini Sekarang prosesi acara Tabu selalu ditunggu-tunggu para masyarakat dan juga wisatawan yang berkunjung ke kota Pariaman Oh ya guys, ada satu lagi nih keunikan dari masyarakat Pariaman yaitu dengan panggilan Ada panggilan Ajo dan juga panggilan Ci Unyang Kalau panggilan Ajo itu ditujukan kepada lelaki dewasa atau yang berarti kakak dan juga Ci Unyang ditujukan untuk perempuan dewasa yang juga berarti kakak perempuan Nah ini adalah jembatan Mangguang namanya guys Nah kita lanjut menuju ke Simpang Apar Pariaman ini dia guys, Simpang Apar Pariaman kalau kita belok kiri ke belakang ini yaitu jalan Malala Padang Pariaman kalau kita belok kiri ke sini jalan Walter Mongin Sidi dan kita lurus menuju ke jalan W.R. Supratman Di kota Pariaman ini ada tradisi adat perkawinan yang unik yang masih dipakai hingga sekarang yaitu yang dikenal dengan istilah Bajapu Adat Bajapu ini semacam tradisi di mana pihak mempelai perempuan mesti menyediakan uang dengan jumlah tertentu yang digunakan sebagai uang kehormatan untuk keluarga mempelai prianya Di kota Pariaman ini juga terdapat banyak sekali makanan khas Pariaman seperti salah lawa, sate padang khas Pariaman raki lawa, gulai kepala lawa, katupek gulai paku ladu arai pinang dan masih banyak sekali makanan khas lainnya yang bisa teman-teman cicipi kalau berkunjung ke kota Pariaman Nah sekarang kita belok menuju ke jalan Tugu Perjuangan dari sini kita belok kanan menuju ke arah tempat wisata yaitu Talau Beach atau Pantai Talau Nah disini kita juga bisa nyebrang ke Pulau Angso Duo guys Yuk kita lihat apa aja sih tempat wisata yang ada di sekitaran sini Nah yang di sebelah kiri kita ini adalah Talau Waterfront guys yaitu arena bermain air yang ada di Pantai Talau dan di sebelahnya juga ada Talau Green Park buat teman-teman yang berkunjung ke kota Pariaman boleh nih Talau Beach, Talau Green Park, dan Talau Waterfront menjadi destinasi wisata kalian selama berada di kota Pariaman dari sini kita menuju ke arah pasar rakyat Pariaman yuk guys Nah di belakang kita ini adalah pasar rakyat Pariaman guys Sekarang kita menuju ke Tugu Tabui Pariaman Nah ini dia Tugu Tabui Pariaman yang menjadi ikonnya kota Pariaman Oh iya di kota Pariaman ini terdapat banyak sekali tempat wisata terutama wisata pantai seperti Pantai Kata, Pantai Gendoria, Pantai Cermin, Konservasi Penyung, Taman Wisata Hutan Mangrove, Air Terjun Nyarai, Pantai Sunur, Tapian Putih, Pulau Angsoduo, Bukit Sirih, Air Terjun Batu Bersurat, dan masih banyak lagi tempat wisata yang lainnya Jadi buat teman-teman yang berkunjung ke kota Pariaman banyak sekali tempat wisata yang bisa teman-teman kunjungi selama berada di kota Pariaman ini dan juga terdapat banyak sekali hotel maupun penginapan yang ada di kota Pariaman seperti Hotel Almadina, Pengenapanan Kanduang, Wismacindomato, Homestay, Mariam Tomong, Hotel Tazkia, dan masih banyak lagi homestay-homestay lainnya yang berada di kota Pariaman ini yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan budget teman-teman semua oh iya nanti kita juga bakalan upload video kita berwisata ke Pantai Gandoriah yang ada di kota Pariaman ini dan semoga video kita kali ini bisa melepas rasa rindu teman-teman semua dengan kampung halamannya dan juga melepas rasa penasaran teman-teman yang belum pernah berkunjung ke kota Pariaman terima kasih ya buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai jangan lupa di like, comment, and subscribe Rizka HH channel dan jangan lupa di klik tanda lonceng biar dapat pemberitahuan video-video terbaru kita karena kita selalu berjalan-jalan dari satu kota ke kota lainnya dan dari satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye